Oke, strike Besar, besar, besar Oke, strike Oke, oke Tipis, tipis, tipis Tipis, tipis, tipis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Sobat Engler, teman-teman mancing mania Sobat Iroli dimanapun berada Sore hari ini saya coba turun mancing lagi Saya turun mancing pinggiran Mancing casting pinggiran Rencananya memain sore jigging Karena kebetulan sore ini air surut Saya coba main sore jigging depan sana Sobatu ada sambaran Saya mancing sendiri tanpa kawan, tanpa lawan Lumayan lama kita tidak turun mancing Kita turun mancing, tidak upload konten Teman-teman sudah pada bertanya Bang, mana nih video terbarunya Mudah-mudahan sore hari ini ada sambaran Sudah terpasang Untuk setekel Iroli Galatec Iroli Galatec ini joran spesial untuk mancing galatama dari Iroli Dengan spek 6-12 lip panjang 180 cm Saya pasangkan dengan Iroli Minerva generasi ke-2 yang ukuran 1000 Untuk umpan kita coba pakai Mikrojik dari Sontoloyogic dari Sontoloyogic yang 10 gram sepertinya Dengan single hook Kebetulan sore ini lumayan flat air lautnya Mudah-mudahan lah ada sambaran Sedikit ini mendung Tak berarti hujan Tapi tadi pagi sempat hujan Eh kita coba lempar-lempar lah depan salah Bismillah Air ini masih lumayan dalam Belum terlalu surut Lama kita tidak mancing sore jigging Atau mancing ngoyor Padahal dulu Sering kita mancing ngoyor Cuma memang tergantung dari siklus Pasang surutnya air Ini kita coba turun mancing ngoyor lagi Atau populer disebut Mancing rendam tolor Kebetulan Ini mancing ngoyor begini Banyak manfaatnya Obat Obat apa namanya Obat rematik Sekaligus bisa menghilangkan parasit-parasit Yang bersarang Oke lah Kita coba lempar dari sini saja dulu Setelrak Push Oke Bismillah Untuk ikan target Ikan kerabu katamba Jiti Kerabu sultan Kerabu sunu Kerabu pacar Pokoknya ikan-ikan khas sekarang lah Memudahkan ada yang mau diajak naik Rencana juga mau main mancing casting ngoyor Tapi tunggu setelah airnya surut Ini masih agak naik Oke sampai dasar Oke strike Oke strike Oke strike Oke Oh Alhamdulillah Strike perdana kita Kerabu pacar Saiz bakar Yuhu Pakai Sontologic 10 gram Oke Kita amankan Oke Kita lanjut Buang di bawah-bawah saja Biasanya karabu di bawah sini Tebingnya kurang lebih Kedalaman berapa ini 10 10 sampai 20 meter Oke strike Oke strike Oke Oh Yang manufir ke batu Oke Oke Yang kekaren lah Aduh Ini yang kekaren Oke naik 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 Uh besar besar Uh Alhamdulillah Tipis tipis Wih Besar bosku Wuh Kerabu pacar lagi Saiz jumbo Alhamdulillah Landet dengan Mikrojik Sontologik Yang 10 gram Oke kita amankan Ah lumayan Wabun bosku Alhamdulillah Jiki sore-sore Baru dua ekor Baru dua ekor Semua full cantolan Sedikit sekali Oke Alhamdulillah Sempat manufir kekarangan Lidarnya rantas Oke kita coba Kita coba lempar Sementara kita ganti lidar Yang mau healing sambil mancing Ya disini Lihat karang Lihat ikan-ikan berenang Ikan-ikan hias Warna oranye Warna hijau Ikan-ikan sirsan mayor Ada karang Eh ada kerabu pacar Tuh ada ke dekat lagi Tebing Ini jadi ingat Sepertinya Musim ini Musim di laut merah Langsung tebing curam Tapi disana ikannya Babon-babon Tapi siapa tau disini Ada babon juga Ada arus baliknya Alhamak Kabur guys Aduh Ngiri-ngiri sedap Oke strike Oke Strike lagi Melawan-melawan dia Keluar-kebar Keluar dari sekarang Alhamdulillah Besar-besar Besar-besar Oh Ikan target Ikan target Lender sempurna Jangan muncul Jangan muncul Jangan muncul Akhirnya Ini ikan target kita Kalau di spotnya Mohsin Yang laut merah itu Dia JT begini Kuning sekali Kuning emas Alhamdulillah Saya sepakar Lended dengan Iroli Galatec Dan Iroli Minerva Generasi kedua Untuk Umpan Saya pakai Sontologic 10 gram Dari om Choles Wah Ini ikan target Kita ini Yang pakai Single hook Ini rawan Mochil Alhamdulillah Bang Iman Akhirnya Cantolan ikannya Amis juga Ini Cantolan ikan Buatan Bang Iman Saudara saya Saya cari-cari Di Shopee Kayaknya lama Pengirimannya Dibikinkan saya Alhamdulillah Terisi Aduh Saya yang ada Darah ini Aman kah Aduh Ikannya berdarah Bosku Kita amankan Khawatir juga Saya Ikannya berdarah Bosku Jangan sampai Yang kita tidak Harapkan naik Dia tertarik Untuk naik Karena Mencium Bau-bau Aroma Aroma Mengembirakan Oke Kita cari aman Kita amankan Di darat Saya ikan Bara kita lanjut Ketibing Jangan sampai Ada ikan Tertentu Yang Mencium Aroma Darah Nanti Dia datang Tidak diundang Tidak diundang Tidak diantar Oke Kita amankan Ikannya Lumayan Bismillah Bismillah Ada Agak Sedikit Apa Agak Sedikit Geruh Airnya Karena ada air tawar Yang bergeser Kesini Tadi Ada arus Yang bawah Akhirnya Keruh Jadi Giri-giri Sedap Tampilannya Kita kosongkan Kita muncul Lagi Bismillah Oh Lupa Ganti Lider Terus 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 Sayang Ini Makin Sore Makin Surut Airnya Air Yang dari Sungai Sana Muara Bergeser Di bawah Arus Kesini Jadi Agak Sedikit Keruh Tapi Kita cobalah Lempar Lempar Kalau Keruh Rawan Juga Visibilitas Kita Tidak Terlalu Jelas Nanti Terakhir Kita Terperosok Ke Tebingnya Ini Saya Ganti Pakai Yang Redhead Silver Masih Dari Mikrojik Sontologik Cobalah Penempar Bismillah Terus Suhu Airnya Berubah Jadi Dingin Awal Kita Datang Tadi Karena Arusnya Kesana Air Di Sekitar Masih Hangat Ini Sudah Dingin Karena Bercampur Dengan Air Tawar Oke Strike Besar 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 Tidak Mocil Hanya Single Hook Tidak Tidak Mocil Besar Besar Masya Allah Akbar Naiko 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 Tarikannya GT Ini Begini Dan Tidak Mocil Ayo Naik Ayo Naik Ayo Ayo GT Harus Cuma Single Hook Kalau Double Hook Apa Double Asks Huk Tadi Mantap Oke Naik Aduh Dia Nyantul Di Karang Ayo Jangan Kekarang Bosku Aduh Dia Kekarang Aduh Dia Kekarang Lepas Lepas Kekarang Kekarang hahaha hahaha tipis-tipis-tipis tipis-tipis hallo saya lepas kos tangan tadi tipis-tipis 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 alhamdulillah alhamdulillah eh lumayan saiznya saya pikir sore sore soti ada sambaran ternyata alhamdulillah jadi size tetangga masukkan wuuhu black jiti ah hai jiti lodo nah alanda tersampurin nah wuuhu ya dia yuhu so ini yang kita cari bercanda alhamdulillahirrabbilalamin yuh hei ah sempat dia nyangkut sekarang hah untung kalau rezeki enggak kemana guys pakai umpan mikrojik sontologik dari Om Choles dengan singel asyo suku eh asli tipis sekali eh sedikit sekali contohnya wih hampir emang rezeki wih Alhamdulillahirrabbilalamin akhirnya kita istirahat padahal ini masih potensi nih kalau mancing sekitar satu jam atau setengah jam ini masih bisa tapi untuk hasil juga sudah cukup lah ini lebih dari cukup hasilnya kita sore hari ini Alhamdulillah kita dapat kerapu pacar ini kerapu pacar nih dua ekor sama ikan jiti kuning ini ini baboni hari ini Alhamdulillah wuhu ada nutrisi untuk keluarga lagi lente dengan CTK Iroli Galatec dan Minerva 1000 yang generasi kedua untuk umpan terakhir kita pakai yang redhead mikrojik dari sontologik dari Om Choles untuk teman-teman yang berminat bisa cek langsung kolom deskripsi Oh ya sampaikan ke teman-teman juga sekiranya ingin mengikuti perkembangan produk-produk terbaru dari Iroli Fishing bisa follow akun media sosial mereka ada TikTok YouTube Facebook dan juga Instagram Alhamdulillah misi mancing kita mancing casting pinggiran mancing cast jig pinggiran mancing sword jigging dan mancing land base berbuah manis Alhamdulillah wuhu misi rendam tolor berhasil kita lanjut di lain kesempatan untuk teman-teman terima kasih atas segala bentuk dukungannya saya doakan semoga sehat-sehat selalu rezeki lancar semoga kita tetap bersama di trip-trip selanjutnya jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar saran-saran tersebut akan menjadi acuan saya untuk membangun channel ini mengembangkan channel ini ini lebih menghibur dan lebih baik bentuknya Oke jangan ragu-ragu untuk memberikan kritiknya bosku masih cerah masih ada waktu mancing sekitar setengah jam atau bahkan satu jam tapi sudah cukup lainnya sudah sudah lebih dari cukup Alhamdulillah akhirnya cantolan buatan Bang Iman engler morwali hamis hampir full ya hehehe wuhu Alhamdulillah yoo 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 kita gas balik selamat menikmati Alhamdulillah jalan yang kemarin sempat rusak kita dorong motor disini sudah ditimbun perusahaan sudah dihampar pakai kerikir jadi tidak licin lagi meskipun hujan ini pun kemarin karena ada pemalangan dari oknum masyarakat sehingga perusahaannya mau tergerak perbaiki jalan memang susah juga di daerah kita ini daerah maju tapi investornya aduh kadang nanti masyarakat berbuat yang tidak kita inginkan baru mereka mau bergerak juga padahal ini untuk kebaikan kita bersama kalau bagus jalankan masyarakat juga menikmati pihak perusahaan juga para investor yang mau investasi juga nyaman karena jalan ini juga bagian dari jalan utama untuk mengangkut material dan alat-alat pabrik lainnya harapan kita ke depan para investor juga peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sekitar salah satu ini adalah jalan kita ingin ekonomi kita maju tapi kalau akses utamanya kita tidak perbaiki bagaimana mau berhasil ya mungkin itu sekilumit unik-unik dari saya pribadi persoalannya kalau jalan ini bagus akses kita untuk pergi mancing itu lebih bagus harus berusaha kemana tuh kawan-kawan hehehe hehehe tidak tidak yang utama kan untuk kepentingan masyarakat karena ini jalan utama penghubung antar desa jalan daerah ini eh bukan jalan daerah jalan provinsi kalau sudah salah ini statusnya doanglah jadi perhatian tuh setidaknya pihak-pihak yang punya kapasitas peringatkan para investor ini supaya berbaik bisa dikejaran supaya kita juga enakan pergi di spot oke kita lanjau kalau begini biar tutup mata ini kita eh mantap oh saya juga heran ini perusahaan ini untuk kepentingan produksinya laju sekalinya perbaiki jalan akses masyarakat ya alamah eh kasian nanti kita masyarakat turun demo lagi baru dibilang anti-investasi oh mama sayang eh botol-botol memang semoga rezekimu lancar ya apa jalan ini Sokaya ya Allah memang memang bagus 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 yang baik 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 baik